Denator Siamio Center Indonesia. Sebelum kita memberikan kesempatan paparan kepada dua orang narasumber kita yang hebat-hebat ini, yang kebetulan Berliner. Beliau adalah atas pendidikan pada tahun 96. Kemudian Pak Ardi adalah atas pendidikan dan kebudayaan tahun 2020 hingga saat ini. Dan kebetulan saya sebagai moderator Ahmad Saufi adalah mantan atas pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia di Berlin tahun 2016-2020. Di awal acara kita mohonkan kesempatan kepada Bapak Haris Iskandar sebagai penggagas acara sesi berbagi ini untuk memberikan sepatah dua patah kata pengantar. Kepada Yang Mulia Bapak Haris Iskandar, kami persilahkan. Terima kasih Pak Saufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama muda ya. Alhamdulillah pada sore hari ini, kita sampai pada episode ke-6, sesi berbagi bersama Atikbud dan Dugos UNESCO. Insya Allah, kalau dengan dukungan kita semua, maka sesi ini akan terus kita lanjutkan. Jadi ketergantungannya itu kepada kita semua, dan juga tentu saja pada kemanfaatan. Lima sesi yang kemarin kita membahas topik penanganan COVID-19 dan khususnya penyelenggaran pendidikan di negara akreditasi masing-masing. Pada sesi ke-6 dan mungkin ke-7 nanti atau ke-8, tergantung dari interest teman-teman, kita akan lebih banyak membahas pendidikan vokasi. Jadi ini kita bicaranya pasca COVID-19 untuk kebangkitan ekonomi. Dan tentu saja ini kita hadirkan tiga berliner semua ini, dimulai pembicara dan juga moderatornya berlain semua ini. Pak Gatot adalah guru saya dari sejak dahulu di... Dan ini luar biasa, beliau ini determinasinya. Untuk pendidikan vokasi, sama-sama kita Pak Sofi sudah memperjuangkan yang namanya kualifikasi, framework, KKNI. Jadi tonggak KKNI dimulai dari sejak... Didik Menjur itu dulu, bersama dengan Kemenaker. Kemudian sudah diperpreskan di tahun 2011. Saya ikut juga dulu itu. Kebetulan juga di 2012, saya waktu didikti juga ikut dalam perumusan Undang-Undang Dikti, di mana KKNI lebih diterapkan lagi dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dan namanya pendidikan vokasi, juga kita angkat derajatnya itu, makomnya itu, sampai kita perkenalkan ada S2 vokasi, S3 vokasi itu. Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Itu luar biasa sebenarnya, kalau kita implementasikan Undang-Undang 12 itu, itu memberikan ruang yang bagus sekali bagi pendidikan vokasi. Ditambah lagi apa? Ada super deductible itu ya, yang mana dulu itu adalah sebuah impian. Tetapi sekarang sudah ada itu. Super deductible bagi untuk teks ya. Itu luar biasa itu. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang luar biasa. Ditambah lagi, sekarang ada dirjennya sendiri. Dirjen pendidikan vokasi itu. Itu itu keimpian Pak Gatot dari dulu itu. Iya. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Kita menyaksikan ya, in our lifetime, kita menyaksikan ya Pak Gatot ya. Betul, Luzari. In our lifetime, kita menyaksikan ini dukungan-dukungan yang luar biasa. Dulu itu hanya ngimpi aja. Dan sekarang ini luar biasa. Dan Pak Sofi ada di situ, kita banyak berharap. Terakhir barangkali ini, ini juga menjadi refleksi bagi kita dengan pandemi ini, di mana universitas mungkin sekarang lagi kelabakan ini. Karena degree atau gelar itu mungkin udah gak laku lagi nanti. Dengan willingness to pay masyarakat yang semakin rendah. Maka satu-satunya yang, kalau menurut saya, yang akan bertahan itu justru ya pendidikan vokasi ini. Akademi. Karena itu real ya. Jadi, seperti dulu juga dengan, waktu saya masih di, di JNPAU Dikmas, dengan, kami pernah FGD dengan Pak Ismu, di Belmawa, untuk membicarakan untuk micro-credential. dimana membawa, menyajikan kursus-kursus yang di universitas itu diberikan dalam satu bak yang gede, tetapi kita bikin unit-unit kecil ya, yang juga akan laku di pasaran. Jadi, kursus lah. Ibarat kursus, tapi di perguruan tinggi. Dan ini, kelihatannya ya, kalau menurut saya, kelihatannya itu adalah solusi masa depan. Jadi, kami akan sangat menyebut sekali, sesi-sesi pendidikan vokasi ini, Pak Sawfi. Insya Allah, kalau semua kompeten, kalau semua terampil, ekonomi Indonesia itu akan bangkit. Itulah semangatnya ya. Monggo saya tidak akan berlapang yang lebar. Selamat kepada tiga Berliners. Dan nanti kami mohon, Profesor Ismu Nandar, staf ahli dari Camrystek DT, bidang Sustainable Development, untuk memberikan closing remark. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata pengantar yang sangat indah dari Profesor Aris Skandar. Profesor, Pak. Provokator. Siap. Kita menggunakan F-nya negatif V, sama-sama. Vokasi. Provokator. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Pada kesempatan ini, telah hadir di forum kita yang membanggakan ini adalah Bapak Dr. Gatot Hari Priyo Wiryanto. Beliau adalah atas penidiran dan kebudayaan Republik Indonesia di kedutaan besar Jerman yang pada saat itu masih berlokasi di Bonn. di kota Bonn berada tahun 1996 hingga 1999. Beliau sangat aktif setelah itu di Siamio. Dan saat ini beliau adalah koordinator Siamio Senter Indonesia. Beliau tentunya akan berbagi pengalaman beliau pada saat beliau menjadi atasnya pendidikan dan kebudayaan di Bonn. Kemudian semua pengalaman beliau yang dialami pada saat mengabdi dan menjabat di Siamio hingga saat ini. Beliau adalah penggagas dan juga aktivis SMK Wira Usaha. Untuk itu kita berikan kesempatan dan aplaus kepada Bapak Gatot. Kepada Pak Gatot, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih Pak Sofi. Bapak, Ibu, kawan-kawan, sahabat semuanya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izinkan saya sharing apa yang sudah saya lakukan. Kemudian ditugasin sejak pulang dari Jerman tahun 99 Februari ketemu Pak Arief di Tikmenjur kemudian sampai 2005. Kemudian ke perencanaan sampai 2008. 2008 terus ke Simolek 2015. kemudian suruh ke Bangkok 4 tahun sampai 2019. Kemudian diminta untuk membantu menguruhi koordinasi Siamio Center untuk apa yang bisa disinergikan, kita sinergikan. Dalam yang mau saya share di sini, saat ini kita lagi apa yang sudah kita coba dengan SMK. karena waktu saya sebelum pulang ke Indonesia, saya ketemu Menteri Thailand, di Asia Tenggara kan ada tujuh prioritas. Tujuh prioritas, dia cuma bilang, kita di Asia Tenggara mempunyai tujuh prioritas. Kamu nggak bisa kerjain semuanya, tapi kamu harus milih salah satu yang menjadi passion kamu. Oh iya, passion saya cuma fokasi. Sudah, jadi sekretariat, waktu saya di ngurusi sekretariat di Bangkok, banyak kerjaan fokasi yang saya kembangkan, termasuk si Creative Camp, karena McKenzie tahun 2012 ada laporannya ke Meng Sibut bahwa fokasi yang akan datang itu adalah camp. Nah, karena perkembangan teknologi cukup tinggi. Nah, camp ini waktu belum ada pandemi, ya bagus, bisa tergantung industri-nya. Nah, tapi kalau Indonesia yang luas atau Asia Tenggara yang luas, itu apa yang harus kita lakukan? Ya, fokasi tapi yang online. Nah, itu yang kita coba kembangkan di tahap melalui South East Asia Creative Camp. Jadi, dasarnya itu. Yang kita lakukan mulai 2018, kemudian 2019, empat kali. Kemudian 2019, masih diadopt sama PSMK, Direkturat Pembinaan SMK, kemudian 2020 diteruskan, dan tahun ini juga diteruskan lagi, 2021, di mana mencari talenta-talenta yang terbaik, dan yang terbaik itu diminta untuk mengajar angkatan berikutnya. Jadi, polanya adalah mencari yang terbaik, diajari, terus dia yang mengajarin karya terbaik, dikasih nilai, dan dia disuruh mengajari yang semester atau tahun berikutnya lagi. Pola kita menjadi maestro, atau yang bagaimana dia mendapatkan sesuatu yang bagus, terus ditularkan secara online. Nah, polanya kira-kira itu. Yang di Indonesia, dikembangkan juga oleh Jawa Barat, dengan GTK, kemudian oleh Direkturat Jenderal GTK untuk pendidikan spesial yang dikembangkan oleh Buren Nani waktu itu, kemudian Jawa Timur untuk guru-guru dan pengawas buat dilombakan jadi GTK Creative Camp. Dan Direkturat SMK itu mengembangkan KKSI, Camp Creative SMK Indonesia, KKGI, Camp Creative Guru SMK Indonesia. Jadi guru atau siswa didorong untuk kreatif setelah diajari hal-hal tertentu, kemudian dia didorong untuk menghasilkan hal yang baru, hal baru itu yang langsung didistribusikan kepada sistem yang ada di Indonesia bagi yang mau mengembangkan. Itu yang tentang Creative Camp, yang sekarang terus bergulir, hari ini juga masih kita menyiapkan untuk tahun ini bagaimana yang Creative Camp ini sejak tahun lalu, itu menghasilkan suatu produk dan ada rupiahnya. Jadi kita selalu berujung seberapa jauh kita bisa menyelesaikan masalah, kemudian ada produknya yang meningkatkan efisiensi suatu proses, dan produk itu bisa dijual. Jadi IOT untuk perikanan, kemudian absensi untuk sekolah, dan RFID untuk hal-hal tertentu, lab dan sebagainya. Itu yang terus cepat dikembangkan di SMK dan di-sharing. Begitu yang terbagus langsung di-sharing ke seluruh Indonesia, dan itu merupakan bagian dari Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dan ini terus dipaju, termasuk tahun ini, itu karya-karya tahun lalu yang bagus, kita masukkan ke pengampu yang ada, disiapkan, terus kemudian dibuat lomba lagi, tapi lombanya satu semester, dan masuk raport, dan masuk kurikulum, dan harus ada produk dan rupiahnya. Karena kombinasi antara mata pelajaran, misalkan mesin, atau boga, tapi kemudian harus dijual, dan ada omset bulanannya. Dan program itu yang terus paralel, kita kembangkan, sehingga namanya SPW, Sekolah Pencetak Wira Usaha. Karena di SMK itu pasti ada 2-5 persen anak-anak yang punya inovasi, yang dia bakat melihat satu peluang, kemudian dia menghitung risiko, dia belajar mengambil risiko, dan dia eksekusi idenya itu, kemudian menjadi suatu produk-produk. Salah satunya kan Mas Menteri minta, ayo kita bikin anak-anak itu mandiri. Mandiri itu ya, kita coba sedini mungkin, saya boleh share file, yang kemarin sudah kirim Pak Arief. Silahkan. Dari situ atau dari sini enaknya? Enaknya bagaimana Bapak? Bapak aja lah. Sore yang santai menanti hujan, ini kebetulan di Jakarta. Silahkan Pak Gator. Tidak boleh, harus dari situ katanya. Yaudah. Can't start screen, share. Oh, sharing. Oh, yaudah. Ini, oke. Ini SPW 3. Kenapa 3? Jadi ini pengembangan dari SPW 1, 2, 3, dan 4. yang kemarin, tahun lalu, sekolah-sekolahnya takwira usaha. Kita memilih, itu tadi yang kata McKenzie, cari talenta-talenta yang terbaik. Tapi di bidang entrepreneur. Jadi di sini kita tidak lihat, jurusan mesin harus mesin, kemudian jurusan elektro harus jualan elektro, enggak. Tapi jurusan apapun juga, kalau dia melihat peluang di sekitarnya yang dia bisa eksekusi, dia harus ambil risiko. Hitung risikonya, ambil risiko, dan dijalankan. Dan ini bagian daripada suatu proses mencari anak-anak yang talentanya bagus. Ukurannya adalah omset dan laporan mingguan atau bulanan selama 3 bulan. Next, mas. Kalau dia 3 bulan selesai, lolos, kita dorong untuk 6 bulan, 3 bulan lagi. Dan dia punya privilege 20 jam per minggu tidak mengikuti mata pelajaran lain. Karena memang kita dorong dia untuk menjadi startup atau menyiapkan. Dari mulai kelas 2, karena ada mata pelajaran namanya PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Jadi itu, 6 bulan, kalau dia bagus, dia naik ke SPW 12, 1 tahun itunya. Next, mas. Nah, ini yang, dan sama setahun itu, kita harapkan dia sudah punya NPWP, jadi kelas 3 lah. apalagi sekarang lebih enak lagi karena enggak ada ujian nasional, kan? Jadi UKK dan sebagainya. Jadi mereka bisa kita lebih kencangin lagi. Kemudian, kalau dia punya produk, bisa dijual ke SIPLA, SIPLA kita, gitu. Kemudian juga, siap untuk menjadi UMKM, cash flow-nya, kita ajarin, bagaimana melihat up and down setiap bulannya, karena itu bagian daripada rekod untuk nanti, kalau dia mau ngembangkan bisnisnya, gitu. Ini ya. Terus, nah ini, sesuai dengan yang kita kembangkan dalam 2 tahun terakhir, jadi, project base, jadi project base yang dimana beberapa mata pelajaran masuk, kuncinya cuma ada produk dan rupiah. Nggak ada yang lain-lain. Apapun juga produknya, apapun juga keluarnya harus rupiah dan ini. Karena, ini bagian daripada, pokoknya kan ada 2, yang dia memang perluan industri, skill-nya, berjalan dengan baik dan sebagainya, terus kemudian, tapi dia, ada lagi yang dia punya skill, terus kemudian dia bisa jual skill-nya, atau dia melihat peluang, dia jual peluangnya dengan kecepatan mengambil keputusan, dia membangun network, dan sebagainya. Terus, mas. Ini, ini contohnya, perkiraan, omsetnya. Kalau SPW 3 itu ya, misalkan, 1 juta, 21 juta, kemudian SPW 12, harus naik lagi, 5 sampai 10 juta, gitu kan. Kalau SPW 12, harus lebih tinggi. Nah, ini dia. Ini contoh yang kemarin, tahun lalu. Jadi, kita ambil, sekolahnya kita buang, jadi anak-anak kita itu bisa menghasilkan 4 juta. Anda, lucunya gini, jurusannya TKJ, tapi donat, jualannya donat. Tapi bukan itunya, bahwa anak itu diberi kesempatan untuk melihat peluang, terus dia jalankan, dan dilaporkan ke bapak-ibu gurunya, dan dinilai, dapat sertifikat, dan dia, di rapotnya, itu bisa dikembangkan. Dikasih nilai 10, misalkan itu, yang misalnya di atas 10 juta. Nah, ini ada yang datanya. Kemudian yang SPW 6, bulan, itu antara 1 sampai 10 juta. Dan orang-orangnya jualannya juga lucu-lucu gitu. Jadi, dia lihat produksi yang sesuai yang ada. Memang ini kan lomba, pesertanya 3 ribu, di seluruh Indonesia, yang masuk 700 dengan proposal dan produknya, kita ambil sekitar 25 yang teratas, itu yang coba kita masukkan ini. Ini terus, Mas. Nah, ini yang SPW 3. Ini yang terus kita dorong dengan kawan-kawan di kita kembangan untuk pengembangan yang akan datang. sekarang dengan pola masuk ke kurikulum yang untuk tahun 2021 ini kita coba siapkan misalkan jurusan elektro, kemudian PKK, mana yang dari pengalaman itu untuk IOT-nya ataukah untuk jurusan Boga, mana dengan PKK dan masaknya yang menjadi satu produk yang kemudian bisa dipasarkan dan sebagainya. Terus, Mas. Ini. Dan ini juga ukuran performa untuk kepala sekolah yang kita ujulkan. ini kita coba saya coba di Kalimantan Utara sinergi dengan kepala dinas karena di Indonesia itu yang sekolah itu menurutnya sama kepala dinas provinsi karena nasibnya apapun juga tergantung kepala dinas tidak terlalu menurut sama Jakarta tapi menurutnya sama kepala dinas sehingga kita pakai tangannya kepala dinas untuk mendorong kepala sekolah mencari menemukan kawan-kawan yang ada di sana di masing-masing sekolahnya. Nah ini mereka-mereka yang sudah kelas 2 kelas 3 sampai 12 kita fasilitasi masuk UT kita masuk UT kita lagi negosiasi dengan UT lagi nyiapin kurikulumnya Juli akan jalan dengan anak-anak yang punya bisnis tadi itu kita ajak masuk ke jurusan kewirausahaan di UT tapi dia tetap di sekolahnya dia menjadi mentor tutor sebahaya mengembangkan bisnisnya mengembangkan gurunya jadi dia bisa tumbuh berkembang di daerahnya tapi dia akan dapat sarjana terapan kita sinergi dengan UT itu untuk kewirausahaan dengan UNPAD kita dengan fakultas perikanan jadi tetap omsetnya perlu omset perlu produk dan omset itu yang terus sebagai tolak ukurnya dan yang kita paket antara UT dan UNPAD gak ada skripsi skripsinya tiap semester ada satu mata pelajaran yang sama namanya observasi pasar PBL sesuai dengan yang diarahkan oleh mas Ikan itu harus ada PBLnya dan kewirausahaan jadi tiap semester program yang kita susun ini itu harus ada produk rupiahnya produk rupiah produk fokus pada satu dua ikan dua ikan gupi atau ikan Jepang atau ikan apa yang dia terus kembangkan dia ajak teman-temannya atau dia pasarkan dicatat penjualan perminggunya terus sehingga dia tahu produknya penyakitnya kemudian tahu pasarnya distribusinya gimana itu udah kita mulai tahun lalu dengan UNPAD sekarang kita kembangkan dengan sekitar 27 sup kampus karena kan PTNBH PTNBH kan dia bisa buka jurusan tergantung rektornya dan tergantung senatnya kalau UT dia memang tugasnya adalah secara jauh kalau PENC yang kita kembangkan memang dia dapat diizinkan untuk D3IT yang kita kombinasikan dengan Siamio Center jadi ini yang sedang kita garap dengan Direkturat SMK SMA dan itu nah udah slide berikutnya ANUPPT file yang satu lagi dan nah kita kan mengkodini 7 Siamio Center ini yang coba kita training-trainingnya kita kumpulin kita kembangkan kita namain Siamio Academy karena di Bangkok kemarin namanya Siamio Kulit sudah disetujui nah sekarang kita coba yang Indonesia khusus Siamio Academy apa intinya training-training yang dikembangkan oleh Siamio Center tujuh Siamio Center itu coba kita convert jadi 3 SKS 12 SKS baik itu online atau offline ini yang sedang terus kita garap terus mas ininya nah ini contohnya yang dengan PEN jadi sebelah kiri kita masuk Siamio Center misalkan Biotrope Biotrope yang dibokor itu dia mengembangkan banyak penemuan-penemuannya nah terus kemudian siswanya itu ada di Provolingo atau ada di Tulungagung atau di Bandung tapi induknya adalah di Surabaya ini yang saya sama Pak Haris Pak Haris dulu yang mengembangkan Akademi Komunitas sekarang kan pgc-nya juga waktu jamannya Pak Haris dari sekjennya Dikti itu undang-undang Dikti berhasil digulukan terima kasih Pak Haris undang-undang Dikti itu terus kemudian Akademi Komunitas setelah pgc-nya disempurnakan lagi nah orang belajar IT kita punya 15 subkampus sekarang kemarin 2 minggu lalu kita buka di tempatnya Jepang untuk PMI sekarang kita juga coba lagi diskusi dengan Filipina kemudian Taiwan Korea dan juga dengan Malaysia yang dalam kita coba seberapa jauh itu bisa dibuka juga di sekolah Indonesia luar negeri disitu kalau Jepang sudah disetujui sama Pak Heri yang dubus Jepang tinggal promosi dan sebagainya sudah tanda tangan oleh fans ini jadi polanya kayak gitu terus aja mas ini kampus utama hak dan kewajibannya terus terus ini Xiaomi apa yang harus kewajibannya ini contohnya jadi yang biasanya training di Xiaomi itu kita kumpulin kita jembat dikit lagi informasikan karena kita menjadi bagian suatu prosesnya yang kampus merdeka ini contohnya aja terus ini ada paket A paket B paket C terus aja ini yang penting kita udah konsolidasi coba konsolidasi lagi Mars Jun ini sosialisasi ke SMK sebagai subkampus atau perbuatan tinggi yang bisa kinergi fokasi tapi online fokasi tapi jarak jauh tapi bahasanya hanya bisa produksi dan rupiah Mei Juni pendaftaran pelaksanaan PIC setiap center sekitarisnya sekitarisnya kecil aja cuma kita mengkoordinir dan semakinya fungsi koordinator kan koordinir aja menggabung-gabungan terjadi dikit-dikit saya kira itu Pak Sawfi sharing sedikit apa yang kita kembangkan dalam pola-pola yang kita eksekusi sekarang untuk anak-anak SMK politeknik maupun yang perubahan tinggi sekolah fokasi paralel dengan itu kita lembangkan kampung bahasa Jepang di 39 SMK dan SMA di mana targetnya studi ke Jepang ke magang atau kerja SSW besok kita diskusi dengan kedutaan Jepang untuk bagaimana persyaratan-persyaratannya sampai saat ini 1800 siswa guru Indonesia lagi dalam sistem diajari online Senin, Rebu, Jumat di mana syarat masuk konsorsium sekolah itu harus punya guru bahasa Jepang punya guru yang harus nyumbang 4 jam per minggu ini kita mulai Februari sampai Juni kita coba ajari anak-anak terus nanti ujiannya bahasa Jepang bulan Juli karena Japan Foundation itu Juli nah itu yang kita kembangkan yang bahasa Inggris juga kita develop bahasa Jerman juga terdapat kita coba meningkatkan kompetensi komunikasi sehingga anak-anak itu bisa kemanapun juga apapun jurusannya kalau komunikasinya pintar bagus dia akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan di Asia Tenggara atau beyond Asia Tenggara kira-kira itu sharing yang bisa saya informasikan buat wangkawan tunggu ditunggu keritikan saran untuk pengembangan bersama Direkturat SMK dan lain-lainnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Gatuhari atas paparannya yang sangat menginspirasi kita dengan SMK pencetak wira usaha serta penjelasan tentang Siamio ya telah hadir Bapak Profesor Adi Warwan di tengah kita namun sebelum beliau membagi pengalaman beliau dari Jerman sana saya ingin menyapa Bapak dan Ibu-Ibu atas pendidikan atau mantan atas pendidikan yang juga belum sempat saya sapa tadi jadi selain Bapak Wakil Delegasi Tetap atau Bapak Deputi Wakil Tetap Profesor Fauzi telah hadir di tengah kita juga Ibu Alinda Zain ya atas pendidikan kebudayaan RI di Tokyo tahun 2016 2020 Bapak Arief Rohman dari London kebetulan beliau berangkat tahun 2020 yang lalu kemudian ada saya lihat di layar disini ada Pak Warsito dari Paris kemudian Profesor Ismunandar dari Kementerian Ristek Brin dan Bapak Yaya Sutaria dari RI Beijing baiklah telah hadir di tengah kita narasumber kita yang kedua Profesor Ardi Marwan beliau adalah atas pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia di Berlin tahun 2020 hingga sekarang dan sebelumnya beliau adalah guru besar aktif di Politeknik Negeri Pontianak beliau pernah memegang jabatan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional P3AI yang ada di institusi beliau baik beliau akan menyampaikan dan berbagi pengalaman kepada kita bagaimana pendidikan fokasi dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 ini selamat pagi waktu Berlin Pak Ardi Selamat pagi Pak Sofi Terima kasih Senang sekali atas kehadiran Bapak sesuai dengan request Bapak di awal presentasi Bapak ingin memutarkan video waktu dan tempat saya persilahkan untuk Profesor Ardi Baik terima kasih kepada Pak Sofi Direktur Mitra Studi Kementikbud yang saya hormati Pak Haris Iskandar Bapak Ibu semua yang kita bisa sebut satu persatu terima kasih atas kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada kami untuk bisa tampil dalam forum ini senang sekali bisa join dengan para senior ini terutama Pak Sofi Pak Agus kemudian Pak Gatot ini berliner semua ini pada masanya saya keringat dingin ini Pak-Ibu sekalian karena harus tampil di depan para senior saya yang dulu pernah bertugas sekian tahun di Jerman salam hormat untuk semuanya jadi izin dalam kesempatan ini saya tidak akan cerita banyak tentang Jerman dari sisi saya dari konsep saya tapi saya hanya sekedar akan menyampaikan apa yang Jerman punya terkait dengan pendidikan vokasi jadi dari website dari presentasinya pun saya tidak buat sendiri saya betul-betul murni ngambil dari presentasinya GoVet GoVet itu adalah embaga vokasi di Jerman yang fungsinya untuk kerjasama internasional kemudian videonya juga diproduksi oleh GoVet jadi mari kita sama-sama kita menyaksikan video yang durasinya kurang lebih 8 menit untuk melihat konsep pendidikan vokasi yang ada di Jerman Monggo kepada operator mohon bantuannya terima kasih Jerman has had a strong economy and business landscape for many years now this is the case for both big corporations and SMEs including skilled craft trade businesses one of the most important foundations for the success is the continual training of skilled workers in the German dual VET system the system is so called because young people are trained in a two-track system after they have finished school around 70% of their training time is spent in a company in the sector in which they later want to work and 30% at the vocational school the company and school based parts of the training are coordinated in terms of content and regulated by vocational education and training policy everyone gains from this the trainees are able to orient themselves with clearly defined training standards they learn occupations both in theory and by simulation and parallel to the workplace in real operational practice training and training qualifications are recognized by the state economy and society throughout the country the foundation for professional and economic success is thus laid since their training the employers themselves are able to ensure that they always have enough skilled workers at hand they are also able to partially adapt the training content to the needs of their company last but not least dual vocational education and training is advantageous for the German state and society as a whole in short there are many winners in dual vocational education and training made in Germany but how exactly does dual vocational education and training work it enjoys a secure position in the German VET system between general education and the labor market and is an alternative to university level education and training before it begins the adolescents decide on one of approximately 330 recognized training occupations not all occupations enjoy the same demand however those who inform themselves in advance avoid learning what everybody else learns and may therefore also discover the occupation that really speaks to them the companies advertise their open training places and the trainees acquaint themselves with potential companies and the training they provide they apply to the company that they find the most appealing and if the application is successful conclude a training contract the training contract defines the most crucial details of the training duration the learning content schedule the training remuneration that is the trainees wage and holiday entitlements the majority of this context is regulated by law training can now begin the trainee will learn on set weekdays at the vocational school and at the company while primarily general and basic specialist knowledge is taught at the vocational school specific work steps are learned under real working conditions at the company their work is usually already integrated in real operational processes after the training period stipulated for the respective occupational profile the final examination follows in which the trainees must prove their skills organized by the respective chamber representatives of the employer and employee as well as state vocational school teachers are involved in the examination as members of the examination board the training certificate is awarded if the examination is passed many doors are now open to the fully trained they can work in the occupation in which they trained two-thirds even remain at their training company some add to their skills with a continuing education program while others change to another profession at present almost half of all adolescents of school leaving age more than 500,000 in total complete dual vocational education and training almost all of them work in the occupation they trained in only very few are without a position after training more than 400,000 german companies actively provide training and around two-thirds of them take on their trainees at the end the dual vocational education and training system has a long-standing history in germany and is being continuously improved each occupational profile has been and is being continually adapted to meet changing societal and professional demands a well-attuned and reliable system such as this is based on the cooperation between reliable partners in a binding legal framework this framework is defined by german legislature it finances overseas and inspects the public vocational school system the vocational training act regulates all aspects that are not already covered by other laws the legislature consults in detail with social partners and the chambers for this reason within the dual vocational education and training it has specific tasks and functions the social partners that is employer associations and unions develop the standards for company-based training in cooperation with the state in addition they oversee the progress of the training and as a member of the examination board the results too besides the state as legislator and the social partners the chambers also play a crucial role as the competent authorities they advise test and qualify the companies providing training and their training personnel they also organize the final examinations for individual occupations all of them are working on the further development of standards in order to equip the training system for the future they additionally provide diverse information for young people who want to orient themselves before deciding on a training program achieving sustainable economic and societal success thanks to qualified skilled workers is not exclusive to Germany in an adapted form other countries can use the principles of the German dual vocational and educational training system as a foundation for a sustainable training system cooperation between politics economy and social partners learning within the work process adoption of national standards qualified training personnel institutionalized VET research and advice together with a German office for international cooperation in vocational education and training and in order to provide target-oriented advice to foreign institutions regarding dual vocational training the German federal government has created a competent contact whose name is also a call to action go VET terima kasih saya kira cukup videonya teman-teman jadi Bapak Ibu sekalian videonya cukup mewakil ya sebetulnya ya tentang konsep VET di Jerman ya jadi sudah cukup jelas tapi izinkan saya untuk menampilkan beberapa informasi dari slides yang juga dari di Gua Titi mohon perkenanannya operator untuk menampilkan slide-nya langsung ke berikutnya oke lanjut saja ke slide berikutnya ya terus ya jadi Bapak Ibu sekalian kira-kira begini ya konsep dual VET system di Jerman jadi memang disini apa namanya konsep dual system ini atau yang lebih kenal dengan Ausbildung disini itu sebagian besar ya itu berkontribusi terhadap tenaga kerja di Jerman ya sebagiannya lagi itu dari mereka yang menempuh pendidikan tinggi jadi setelah menamatkan pendidikan menengah itu mereka bisa langsung ke Ausbildung ya untuk selanjutnya masuk ke labor market ya waktu yang dibutuhkan itu antara dua sampai tiga tahun setengah lanjut ya ini kira-kira beberapa fakta ya teman-teman Mbak Ibu sekalian jadi disini bisa dilihat bahwasannya rata-rata itu 52,9% itu populasi yang ada di Jerman itu masuk ke dalam program dual VET-nya Jerman ya kemudian selanjutnya kurang lebih 1,32 juta ya trainees ya itu tergabung ke dalam 325 pekerjaan ya jenis pekerjaan kemudian selanjutnya sini bisa dilihat di employers itu ada 400 lebih ya seperti yang kita lihat di video tadi itu dari total 2,5 juta sekian itu yang memberikan training atau kurang lebih 20% itu perusahaan yang ada di Jerman atau Indonesia di Jerman itu join dalam program VET ini dimana mereka setiap tahun itu melatih kurang lebih 500 ribu trainees baru dan 74%-nya itu langsung diterima kerja atau langsung dikontrak setelah selesai training di perusahaan tersebut ya disini bisa dilihat bahwasannya employers itu invest kurang lebih 18 ribu euro per orang per tahun ya dimana 62%-nya itu digunakan untuk training allowance dan allowance-nya itu kisarannya rata-rata itu di angka 900 euro per bulan ya kemudian government government ini ya kontribusinya itu kurang lebih 6,84 bilion ya untuk mensupport program VET ini ya jadi cukup apa ya ada konsistensi ya ada kontribusi yang kurang lebih seimbang baik antara pemerintah maupun perusahaan dimana disini employers itu kontribusinya kurang lebih 7,7 miliar euro per tahun ya jadi ada harmonisasi antara pemerintah dan industri jadi kerjasama ini itu menghasilkan apa namanya ekonomi yang kuat kemudian angka pengangguran ya untuk kalangan muda kalangan milenial itu hanya di angka 4,7% lanjut jadi disini mbak ibu sekalian jadi bagaimana how dual TIFAT works itu pertama adalah adanya motivasi kemudian training contract kemudian adanya two coordinated learning values yaitu di perusahaan dan di sekolah vokasi independent examination ya yang terdiri dari dari KADIN tadi ya atau IHK kemudian juga perwakilan dari pemerintah juga dari employer kemudian the key to professional career ya kemudian stakeholders monitor, supervise, and support ya khusus untuk IHK atau KADIN mereka diberi renang oleh pemerintah untuk memonitor ya perusahaan-perusahaan yang menyediakan training bagi tenaga bagi siswa ya kemudian dual TIFAT standards based on requirements of full of work jadi ada harmonisasi ya antara kurikulum yang diberikan dengan kebutuhan di dunia kerja selanjutnya juga ada comprehensive legal framework untuk memayangi program TIFAT di Jerman ini terus ya jadi motivasi ya motivasi mengikuti program TIFAT ini yang pertama untuk bagi anak muda yang ingin ikut ya jadi ini berapa motivasi yang pertama I want to earn money ya jadi disini mereka yang ikut program Ausbildung itu tujuan utamanya ya mereka ingin kerja ingin dapat uang yang rata-ratanya 900 euro per bulan kemudian I want to work in a skill occupation I want to further qualification ya tamat SMA ya mereka bisa langsung masuk ke jenis yang pendidikan tinggi fokasi kemudian I want to learn something practical ya jadi kalau mereka punya motivasi ini semua maka program Ausbildung ini adalah yang paling pas untuk mereka lanjut kemudian bagaimana bagi employer yang paling penting bagi employer adalah yang paling penting disini adalah I want to save job familiarization and retraining cost jadi mereka bisa menghemat biaya yang begitu besar dibandingkan mereka harus langsung merekrut tenaga ahli atau pekerja yang memang sudah memiliki syarat dan mereka butuh waktu juga untuk orientasi kerja kemudian dengan mereka mempekerjakan trainees mereka juga bisa melihat dari aspek loyalitasnya dari awal ya kemudian yang paling penting juga adalah I have a social responsibility to overtraining jadi perusahaan merasa punya kewajiban juga untuk mendidik para anak muda jadi selanjutnya I want the productive and innovative contribution of trainees jadi mereka bisa mendidik mendidik calon tenaga kerja mereka sedini mungkin sehingga skill yang dibutuhkan itu setelah mereka menyelesaikan training maka bisa membantu untuk meningkatkan produksi produktivitas perusahaan penyedia training lanjut kemudian bagi pemerintah bagi pemerintah government budget for fat for provisions are limited jadi ini juga strategi yang bagus pemerintah tidak bisa mendengung sendiri biayanya bayangkan kalau biaya yang dikeluarkan harus diangkat tadi sekitar 13-an euro 13-an miliar euro yang itu cukup besar sekali angka tersebut harus dibagi dua sebagiannya ditanggung oleh perusahaan kemudian jadi ya semuanya penting untuk peningkatan ekonomi bangsa jadi yang paling penting saya lihat disini adalah pemerintah Jerman itu penasaran strategi yang G2 untuk menanggungkan pada saat yang sama untuk meningkatkan ekonomi terus jadi ya Bapak-Ibu sekalian ketika akan mengikuti program TVED ini di sekolah vokasi maka kontraknya itu sama dengan persis sama dengan kontrak kerja persis sama dimana disitu disebutkan di video juga disampaikan itu ada masa trainingnya kapan mulai dan berakhir masa uji coba training allowance konten of training dan seterusnya terus lanjut jadi ini yang paling penting Bapak-Ibu sekalian di kita juga sudah mengadopsi ini jadi 70% dari training itu dilakukan di perusahaan 30% itu dilakukan di sekolah vokasi mungkin bedanya di kita adalah saya nggak tahu ya mungkin Pak Sofi nanti juga bisa share apakah di kita juga sudah punya sistem seperti ini tapi di Jerman untuk masuk itu motivasi utamanya adalah pertama mereka ingin dapat allowance mendapatkan penghasilan kemudian pada data yang sama mereka juga bisa mendapatkan kualifikasi dan 70% disini itu di perusahaan jadi pintu masuknya itu di perusahaan bukan di sekolah jadi mereka mendaftar melamar seperti melamar kerja tapi yang mereka cari adalah posisi trainee atau ausbildung dari situ perusahaan menyeleksi apakah menilai syarat ketika menilai syarat maka akan diterima maka selanjutnya dilakukan adalah kontrak bisa kembali ke sebelumnya jadi ini ya baru sekalian jadi konsepnya ini bisa seperti ini bisa 3 hari dari dalam 1 minggu itu dilakukan di perusahaan kemudian 2 harinya itu di sekolah atau bisa juga di blok misalnya 2 tahun pertama itu di perusahaan setahun terakhir di sekolah misalnya jadi bisa seperti itu tapi umumnya seperti ini jadi 70% 30% nya kelihatan dari tabel ini lanjut jadi ya Bapak-Ibu sekalian beda dengan dengan apa ya dengan sistem perkuliahan umumnya disini komposisi examinersnya itu terdiri dari berbagai macam stakeholders ada perwakilan kadim kemudian employees kemudian vocational school teachers ini semua terlibat untuk melakukan ujian tab akhir bagi trainee yang akan menyelesaikan programnya misalnya selama 3 tahun kemudian setelah lulus mereka akan dapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh kadim dan sertifikat ini diakui di seluruh Jerman untuk bekerja pada profesi di mana dia menekuni program TIFAT nya berikutnya jadi ini ya teman-teman Bapak-Ibu sekalian ketika sudah selesai program TIFAT nya maka si trainees ini maka bisa langsung masuk ke pasar kerja atau ketika mereka ingin melanjutkan lebih apa namanya lebih lanjut ke perguan tinggi mereka juga bisa langsung masuk ke perguan tinggi jadi ini juga suatu kesempatan yang luar biasa selain bisa bekerja mereka juga bisa masuk ke universitas untuk lanjut studi terus jadi ini bagus sekalian di video juga sudah kita lihat tadi adanya harmonisasi antara berbagai macam stakeholders diantaranya adalah KADIN atau IHK kemudian pemerintah kemudian ada social partners ini seperti labor unions serikat buruh atau serikat pekerja mereka semua terlibat dalam rangka monitor supervise and support saya kira ini skip saja karena ini ketika kita ingin memunculkan profesi baru yang belum ada misalnya jadi ini prosesnya saya kira skip saja next jadi ini bagi kalian jadi adanya koordinasi yang baik antara kurikulum dengan standar perusahaan jadi mereka duduk bersama untuk menentukan standarnya secara bersama sehingga sehingga mereka-mereka atau trainee yang sudah menyelesaikan pendidikannya di sekolah vokasi ini begitu selesai mereka sudah siap masuk ke industri yang membutuhkan skill yang mereka dapatkan di dunia vokasi tersebut saya kira ini cukup banyak ya slide-nya dan saya kira saya stop dulu di sini nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab jika ada pertanyaan terkait ini tapi intinya Bapak-Ibu sekalian program TVGerman ini sudah berjalan begitu lama sudah 125 tahun lebih sehingga sudah established dan saya kira dengan adanya dijen vokasi di Kamedikbud kita juga sedang mengarah ke sana untuk mengharmonisasikan antara industri dan pendidikan dan seperti yang Pak Sofi dan teman-teman di dijen vokasi sering menggaungkan terjadinya pernikahan masal dan pendidikan masal di Jerman sendiri sudah berlangsung cukup lama dimana angka pengangguran untuk kalangan milenial itu kecil sekali di angka 4% jadi luar biasa dan ini juga strategi yang bagus dari pemerintah Jerman untuk cut cost dan improve economy saya kira itu dari saya Pak Sofi terima kasih terima kasih Pak Ardi atas paparan Bapak tadi termasuk video pengantarnya yang 8 menit pertama sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab saya ingin menyapa kolega dan rekan sejawat yaitu Profesor Farid Ma'ruf yang sedang bertugas di Kuala Lumpur dan Bapak Usman Sihab Pendidikan dan Kebudayaan RI di Cairo tahun 2016-2020 semoga Bapak-Bapak sehat-sehat selalu di tempat tugas masing-masing baik kita masih mempunyai waktu 35 menit untuk sesi diskusi ini sebelum saya lemparkan ke forum saya ingin bertanya sedikit kepada Pak Ardi yang sedang di Berlin bagaimana pelaksanaan pendidikan vokasi pada era pandemi saat ini Pak Ardi silahkan terima kasih Pak Sofi pertanyaan relevan di kondisi sekarang jadi memang seperti di kita Pak Sofi dan Mbak Ibu sekalian pandemi ini juga berkenaruh terhadap pelaksanaan program pendidikan vokasi di Jerman berapa profesi itu mau tidak mau terdampak karena di sini misalnya restoran itu tutup untuk yang makan di tempat dan di situ juga banyak trainee-trainees yang pada ikut program itu sehingga dari informasi yang saya dapatkan sebagian mereka itu mengalami pemotongan upah misalnya dari yang harusnya mereka dapatkan 900 per bulan itu dipotong setengahnya 50% jadi sekitar 400an sekian tapi pendidikan sendiri tetap berjalan kemudian ada juga yang switch switch dari yang harusnya mereka tahun ini misalnya melakukan training di perusahaan switch ke sekolah pekasinya jadi dimana mereka kuliah online kemudian nanti setelah kondisi membaik baru kembali ke program awal yaitu magang atau bekerja di perusahaan saya kira itu Pak Sofi perkembangan yang terjadi saat ini terima kasih Pak Ardi luar biasa lukas jawaban Bapak Bapak Ibu sekalian di ruang diskusi kita ada 27 orang ya partisipan dan ada 2.100 lebih para pirsawan kita yang menonton atau melihat langsung melalui Youtube kita baik masih ada 34 menit untuk kita berdiskusi menggunakan media virtual kali ini tema kita adalah penguatan pendidikan yang fokasi untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Ibu atas pendidikan aktif maupun yang sudah purna tugas kesempatan ini saya berikan kepada Bapak Ibu mudahan ada yang ingin bertanya sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita narasumber kita yang pertama tadi Bapak Dr. Gatot Haripir telah mengemukakan apa itu Siamio dan tujuh pusat-pusat yang mengampu pendidikan dan kerjasama antara Menteri-Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara kemudian beliau juga menceritakan dan memaparkan kepada kita bagaimana SMK pencetak wirausaha Pak Ardi telah memaparkan kepada kita tentang kondisi pendidikan vokasi yang ada di Jerman pada saat ini silahkan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di ruang diskusi ini saya lihat dulu Pak Usman ada yang ingin dikomentari sudah menyalakan video mungkin ada yang ingin dikomentari oleh Pak Usman kepada dua orang narasumber kita baik Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Pak Usman saya minta maaf terlambat dan terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan atau menanyakan sesuatu ini adalah pembelajaran yang penting yang kita terima dari Cireman khususnya dan terima kasih atas informasi yang diberikan oleh Pak Katot untuk Pak Ardi Merwan saya lihat bahwa pendidikan vokasi yang ada sekarang ini seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah pendidikan yang sudah lama dan sudah jadi tentunya prosesnya panjang dan menurut Bapak tadi sendiri juga mengatakan itu sudah lebih dari 100 tahunan saya pikir kita memerlukan pembelajaran bagaimana mereka mulai dulu atau kita harus melakukan research 100 tahun yang lalu bagaimana mereka memulai kita tidak atau saya ya meskipun apa yang ada sekarang kita mungkin bisa menjiplak tapi untuk menjiplak sesuatu yang jadi itu tidak mudah dan perkembangan sebuah negara itu negara kita dengan negara mereka secara psikologi atau sosial psikologisnya sangat berbeda apa yang mereka miliki belum tentu bisa secara langsung kita adopsi karena adanya perbedaan lingkungan fasilitas kondisi psikologi sosial kita sosiologi masyarakat psikologi sosial masyarakat kita dan lain sebagainya maka saya justru melihat bagaimana kita harus mengkaji bagaimana mereka memulai proses dengan segala kesulitannya yang mereka mereka hadapi saat itu sehingga apa yang pernah saya katakan bahwa direktorat yang sekarang ada di tangani oleh Bapak Direktur Sofi adalah direktorat yang penting tapi memang tidak mudah untuk mengawinkan sesuatu dan apalagi perkawinan masal kalau tidak ada proses ta'aruf perkenalan antara kedua orang tua dengan perusahaan atau sekolah dengan perusahaan mencari kebutuhan masing-masing dari kebutuhan masing-masing itulah kemudian terjadi perkenalan yang lebih erat kemudian terjadi apa ini kunjung sana kunjung sini baru setelah itu nikah dan itu hasil pernikahannya akan matang baru akan melahirkan satu produk anak yang betul-betul baik dan siap untuk kemudian bisa dikembangkan seperti halnya pernikahan kita itu diperlukan proses yang panjang oleh seseorang yang mau berkenalan yang untuk menaik jenjang pernikahan saya lebih concern lagi adalah saya melihat bahwa kesalahan fatal dan kenapa kita tidak berhasil dengan mengadopsi adalah karena ketidaksesuan sosial psikososial kita dengan masyarakat yang kita mau contoh dan lebih lagi berharga ketika ia tidak dengan mudah saya melihat bahwa apapun yang kita pelajari dari negara barat dan mengadopsinya itu mungkin bisa tapi kita harus melalui studi dan riset betul tentang proses bagaimana mereka memulai itu dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi dan itu adalah fase kita sekarang fase kita sekarang adalah justru ketika kita mulai adalah bagaimana belajar bagaimana mereka atau negara maju memulainya karena ketika kita sekarang mengadopsi dan itu akan primatur hasilnya memaksakan perkawinan dengan tiada-ada proses perkenalan ta'aruf dan sebagainya yang secara matang seperti halnya kita tidak tahu bagaimana Jerman itu memulai dulu 100 tahun dengan berbagai problemanya bagaimana memulai secara kultural psikologi masyarakatnya kesiapan infrastrukturnya dan sebagainya perbedaan infrastruktur yang mereka miliki dengan kita sangat jauh sehingga itu tidak mudah kemudian kita mengadopsinya begitu saja saya pikir ini dalam teori pembangunan harus menjadi perhatian dan ini penting dalam ilmu sosiologi yang kita harapkan untuk bisa melihat bagaimana dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan ketika harus kita belajar dari tempat lain terima kasih itu saja yang dapat saya sampaikan selamat alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Pak Ardi karena yang bertanya sudah mulai mengantri setelah itu ada Pak Arief Fokman dan Pak Farid nanti sebentar lagi silahkan Pak Ardi kesempatan untuk Pak terima kasih Pak Sofi saya kira nanti yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah lebih pasnya Pak Sofi karena yang sedang menjabat di Direktur Dijen Fokasi nanti bisa ditambahkan Pak Sofi dan juga rekan-rekan saya senior-senior saya Pak Gatot dan Pak Agus mohon gue Pak disilahkan kontribusinya kalau saya apa yang dikatakan Pak Usman itu saya tidak setuju lagi Pak memang itu harus kita lakukan saya setuju kalau kita bisa mencari informasi dari awal bagaimana Jerman mengadopsi sistem TIFED-nya tapi sebetulnya Jerman sendiri sudah terbuka dengan mereka mempunyai lembaga yang namanya GoFED tadi GoFED ini sebetulnya menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh negara sahabat ketika ingin apa namanya bukan mengadopsi secara utuh ya tapi ingin mempelajari konsep dual system yang ada di Jerman mereka siap untuk kontribusi bahkan di kita juga sudah punya kebijakan itu yang disebut dengan TIFED reform itu sudah cukup lama ya di Bapak Nas dan informasi terbaru di April ini insya Allah akan ditandatangani kerjasama TIFED yang baru antara Jerman sama PEMRI peminta RI dimana salah satu poin di draft itu yang saya baca yang akan dilaksanakan adalah akan dibentuknya Jerman Center of Excellence jadi nanti kita lihat seperti apa nanti ini Jerman Center of Excellence nanti mungkin Pak Sofi dan timnya yang akan bisa lebih paham ya karena mau tidak mau Jerman Center of Excellence ini akan langsung bersentuhan dengan dirijen fokasinya ke Mendikbud jadi saya setuju Pak Usman jadi memang kita harus melakukan nampak tilas terhadap proses bermulanya sistem fokasi yang ada di Jerman ini sehingga bisa well established seperti kondisi yang saat ini mohon gue pada Pak Sofi dan Bapak-Bapak yang lain dari Jerman bisa ditambahkan terima kasih Pak Ardi atas jawaban Bapak luar biasa karena ada Pak Gatot yang juga menyelami Bon dan Berlin sejak tahun 1996 sampai 1999 kita mohonkan pandangan beliau atas pertanyaan Pak Usman tadi perlukah kita mesti belajar 100 tahun dulu melihat sosioekonomi Jerman pada saat itu dan seterusnya dan sebagainya silahkan kepada Pak Gatot waktu dan tempat kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan Pak Usman saya cuma melihat sesuatu yang nyata saja bagaimana masyarakat Jerman itu taat hukum taat hukum dalam arti kata sejak anak TK itu buang sampah pada tempatnya kemudian antri kalau dia orang nyalip itu malu kalau ada dia bukan jalan mobil di Jerman itu walaupun ada buru-buru dia tetap antri kemudian kalau ada ambulan dia minggir semuanya kesadarannya tinggi karena itu melalui pendidikan kalau bilang pendidikan karakter yang cukup kuat di Jerman di Jerman sendiri dan hal-hal itu satu lagi juga ada empat musim dan yang kedua sampai saat ini memang di Eropa itu yang kita tahu dari jika ekonomi Jerman yang paling kuat dari JNP dan sebagainya dan tingkat kemandiriannya tinggi terus kemudian satu lagi yang saya lihat itu mungkin karena pendidikan dia itu tidak pernah nyontek jilanya gitu dia malu kalau nyontek dan kalau dia nggak lulus ya nggak lulus kalau dia dua kali nggak lulus jadi U dari universitas semua orang lulusan SMA itu masuk 100% ke perguruan tinggi tanpa koleksi seuali kedokteran tapi begitu dia masuk for diploma jaman saya seribu orang masuk jurusan mesin 500 rontok karena dia nggak lulus dan dia sadar untuk itu go or not go jadi udah terdidik oleh hal yang kesariannya maupun pendidikannya itulah yang menyebabkan dia taat asa taat hukum apapun juga yang dilakukan ini dari sudut pandangku ya dan berapa jauh itu bisa dikembangkan ya kita sendiri anda lihat sendiri lah kalau di Indonesia yang saya amati si mobil di Jakarta aja kan andai kita bisa balapan kiri kanan atas bawah jelannya ada jalan yang itu bisa diambil dan sebagainya kesadaran-kesadaran itu yang yang kita hilang bukan hilang kurang tegas atau kita nggak banyak nggak diajarkan punya rasa malu kalau kita menyalain aturan itu yang aku lihat perbandingannya dari segi implementasi kalau kita bisa melakukan satu yang taat asas dan sebagainya itu yang mungkin akan menjadi lebih baik kelas di masa mendatang dan Jerman 80 juta kita 260 juta beda urutannya dan nggak mudah memang tapi kita menuju ke sana itu saran pendapat saya terima kasih Pak Sofi terima kasih Pak Gatot atas tambahan jawaban Bapak sesuai dengan pengalaman Bapak saat di Bon dan di Berlin masuklah kita kepada pertanyaan berikutnya Pak Arief Rohman dari London itu masih pukul 10 pagi lewat 8 di London ya Pak Arief semoga Pak Arief sehat selalu berapa suhu di London sekarang Pak ya sekitar 4-5 sekitar situ Pak agak dingin memang agak dingin silahkan waktu dan tempat untuk Pak baik saya kalau bicara tentang apa fokasi saya sebetulnya pengen tanya tentang bagaimana pengalaman Jerman itu mengelola si anak tiri maksudnya begini biasanya kalau orang bilang fokasi selalu fakultas yang teknik gitu ya teknik-teknik bagaimana dengan pengalaman Jerman itu mengelola fakultas-fakultas yang sosial humaniora jadi apakah ada ada apa namanya ada trik-trik khusus sehingga mereka itu juga menghasilkan mungkin ya pemikir-pemikir besar atau humanis-humanis yang muncul di belahan dunia ini ya semacam pendekar silat sabuk hitam gitu sehingga sampai misalnya pemikiran-pemikiran para kalau boleh dikatakan pemikir kritis dunia ini kan Eropa tapi banyak di Jerman nah ini saya ingin tahu gimana karena kita itu kalau bicara Nobel selalu Nobelnya dari Eropa Amerika tapi Nobel Indonesia itu mana barangkali ada sistemnya dalam kita menciptakan ini calon Nobel ini jadi pertanyaannya bagaimana ini sudah bertahun-tahun selalu bagaimana dengan anak tiri kita ini Pak mohon saya minta jawabannya karena ini Jerman kan ternyata Freud di sana kalau film musuh yang memikir-mikir Habermas di Jerman saya ingin tahu ini Pak ceritanya Pak Ardi bagaimana setelah berada di situ selama beberapa bulan Pak terima kasih Pak Arif Rahman silahkan Pak Ardi untuk menceritakan tentang kondisi sosial humaniora di universitas-universitas yang ada di Jerman sehingga lahirlah pemikir-pemikir besar dari Jerman setelah itu nanti Pak Gatot yang saya berikan kesempatan terima kasih Pak Sofi izin Pak Gatot terima kasih Pak Arif kalau bicara tentang fokasi yang saya sampaikan tadi yang menerapkan konsep dual sistem Pak Arif saya tidak melihat ada anak tiri di situ saya tidak melihat itu kenapa karena memang pintu masuknya dari industri perusahaan yang membutuhkan bidang yang diinginkan misalkan dia membutuhkan tenaga perawat lansia misalnya maka dia akan adonis di website misalnya mereka akan buka pengumuman lawan keterjaan membutuhkan dan juga untuk bidang-bidang engineering juga sama seperti itu jadi kalau bicara tentang fokasinya Jerman saya tidak melihat konsepnya anak tiri tapi di Jerman juga ada Universitas Applied Sciences dan ini saya kira padanannya lebih ke politenik di kita karena mereka studi 3 tahun untuk program sarjana atau 3 tahun setengah di mana satu semesternya digunakan untuk magang di industri atau di perusahaan tapi kalau untuk yang Asbildung tadi saya secara pribadi pendapat saya pribadi setelah saya lihat itu ruangan pekerjaannya itu tidak ada bedanya antara bidang sosial humaniora dan juga engineering jadi dalam konsep anak tiri mungkin saya tidak ketemu di situ tapi kalau konsep anak tiri di universitas mungkin bisa saja ada ya tapi saya juga tidak terlalu eksplorasi tetapi bicara tentang fokasi saya tidak menemukan ada anak tiri semuanya emas Pak karena terbukti 94 96 sekian persen begitu tamat begitu lulus dapat sertifikat dan bekerja jadi itu Pak Arief mungkin Pak Gatot nanti mungkin bisa menemukan konsep anak tiri terima kasih Pak Arief atas jawabannya sebelum saya berikan kepada Pak Gatot kebetulan kita lihat di layar Prof Agus Rubianto sepertinya sudah menyalakan video apakah Prof Agus Rubianto atas pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia di Berlin tahun 2012 2016 dan sebelumnya juga beliau adalah asisten atas pendidikan dan kebudayaan mudah-mudahan kita ingin mendengarkan pengalaman beliau dalam hubungannya adalah pendidik penguatan pendidikan fokasi untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 Prof Agus Rubi kami persilahkan baik terima kasih Pak Fauzi Pak Fauzi ini kami sangat gembira sekali ini ketemu guru saya ini Prof Gadot kalau saya sebut ini Prof Gadot karena beliau yang memprofesorkan saya ini saya masih mahasiswa di Paderborn beliau atas pendidikan di Jerman saya ingin menyampaikan ini tadi menggarisbawahi pertanyaan dari Pak Pak siapa tadi itu Pak Ismar Pak Arief Rahman Pak Rahman jadi Pak Rahman kalau di Jerman itu tidak ada itu namanya anak tiri dan kemudian yang yang sosial malah justru sosial human itu sangat kuat sekali semacam kalau kita lihat juga mengenai pendidikan Islam di Zenshaften itu ya sains Islam itu luar biasa berkembang mereka bahkan mengkaji beberapa buku-buku ya atau bahkan kitab-kitab yang ada di dunia nah juga termasuk di dalam pendidikan vokasi ini orang sosial itu bisa masuk kevokasi menarik ini banyak sekali ini beberapa catatan saya itu ketika mereka sudah lulus di bahasa begitu ya ternyata begitu pula tidak bisa dapat bekerja mereka apply ke Ausbildung karena Ausbildung ini terbuka untuk setiap orang intinya adalah bahwa mereka itu mampu dan ingin memperkuat atau mengembangkan kemampuannya jadi Ausbildung itu bebas tidak dibatasi oleh kelompok tertentu artinya walaupun dia itu lulusan dari sosial humaniora kalau dia skillful ketika begitu dites untuk masuk kepada sebut saja bidang-bidang tertentu mereka berhasil maka mereka juga bisa nah ini pengalaman saya ya kemudian yang tadi saya juga Pak Prof Andi Marwan tadi mengatakan bahwa bagaimana sekarang vokasi ini mendorong anak muda jadi anak muda sejak kecil itu sudah terpatri karena sejak lulus dari kelas 5 SD saya kalau mohon maaf nanti kalau mau diluruskan sama Pak Andi Pak Sawfi sama Pak Gadot mereka sudah dipetakan di 5 itu jadi anak-anak itu kadang diajak itu ke tempat pusat-pusat vokasi ya kemudian diajakkan bahkan pula ada orang yang ahli di bidang kecantikan ahli yang di badang lukisan pelukis dan sebagian mereka anak-anak itu ditunjukkan kemudian diajak kebetulan sebagaimana dikatakan oleh Pak Gadot tadi pembentukan karakter sejak paut sejak usia dini nah ini yang menyebabkan kenapa anak-anak di Jerman itu begitu kokohnya begitu dia sejak kecil juga seringkali didongengi oleh anak-anak oleh ibunya bapaknya kemudian disiplinnya ditata terus sampai dia gede dan pelajarannya mulai fondasinya itu tidak banyak mereka itu hanya mendengarkan melaksanakan tidak membaca ini penting bagi mungkin nanti di apa dirjen di paut itu bahwa jangan sampai anak kita itu diperhatikan kemudian pendidikan vokasi ini memberikan masa depan jadi makanya tadi dikatakan 52% itu langsung masuk ke berusulat dia masuk ausbildung dan saya kalau saya ingin mencalkan jadi ahli gigi maka dia gak akan masuk ke dokteran gigi tapi cukup belajar di ahli giginya ini demikian Pak Sawi tambahan dari saya dan ini menarik sekali saya sangat apresiasi dan termasuk reuni dengan sesama berliner sama Jerman aduh virus berliner Pak Gatot ingin menambahkan silahkan Pak Gatot pertanyaan Pak Rohman tadi silahkan gini Pak Rohman di sana memang karena kaitannya ekonomi dan kaitannya tinggi dia flektif sekali dalam pendidikan contoh gini 1995 waktu aku masuk pertama kali tahun 80 waktu masuk aku di Aken itu ada tulisan fakultas pendidikan dibubarin jadi Jerman menganut bahwa guru itu harus punya dasar dulu apapun bidangnya tadi termasuk hard engineering atau sosial dan sebagainya dan dia harus punya dua ilmu dua bidang terus kemudian ditambah dua tahun untuk ngajar jadi itu yang buat kami juga tidak ada pendidikan guru oh ada tapi setelah dia punya dasar ini yang ada kemudian yang kedua dari anakku masuk di sekolah Jerman itu aku cuma melihat ditanya gurunya anakmu sakit enggak kenapa aku gak pernah bertanya saya ternamati di kelasnya begitu guru bertanya sesuatu itu yang ngacung itu 90% anak-anak ngacung mau jawab keinginan untuk menjawab dan sebagainya tinggi jadi encouragement itu beda kalau anak Indonesia begitu ditanya dingkluk KB tunduk semuanya gak berani jawab ada sesuatu yang agak berbeda yang terjadi dari segi yang pengamatan ini dan tadi betul kata Pak Ardi Ruf Sule kita kita udah coba dengan sekolahnya Politeknik Surabaya itu sinergi dengan Jerman yang berupa akademi dimana harus industri yang menyeleksi baru disekolahkan tapi pada level lebih tinggi yang tadi Ausbildung juga begitu aku juga mau tanya dengan Pak Ardi Ausbildung sekarang gimana perkembangannya karena berbondong-bondong anak-anak SMK SMA itu ke Jerman karena salah satunya Ausbildung itu menarik atau di Asia juga ke Jerman nah ini yang yang menurut saya mereka punya sama apapun jurusannya tinggal pengembangan sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka kebebasan tinggi sekolah gratis mau sekolah apa aja boleh dan tinggal lapangan kerja vision-visionnya dimana gitu itu aja sih tambahannya terima kasih terima kasih Pak Gatot luar biasa tambahannya tadi dalam waktu penjelasan atau pemaparan Prof Ardi sempat menyampaikan akan ada kerjasama sebenarnya sudah ada kerjasama Indonesia-Jerman karena hubungan diplomatik kita sejak tahun 1962 akan ada penajaman kerjasama yang telah disepakati pada zaman Pak Jokowi tahun 2016 dan Pak Jokowi dengan Ibu Angela Merkel pada tahun 2016 akan ditidaklanjuti lebih dalam lagi tadi kalau tidak salah kata Pak Ardi dan sebentar lagi kita akan menghadapi Hannover Messe ini tahun 2021 ini tepatnya tanggal 12 sampai 16 April 2021 mungkin Pak Ardi ingin atau dapat menceritakan kepada kita apa kerjasama berikutnya khususnya vokasi antara Indonesia dan Jerman silakan Pak Ardi baik terima kasih Pak Sofi saya sudah sempat singgung tadi sedikit di awal bahwasannya salah satunya akan ada rencana untuk pembukaan atau mempendirian Jerman Center of Excellence jujur memang ini ide awalnya berasal dari Pak Dubes kita Pak Arief Hafas Sogruseno karena beliau ketika menjabat itu di awal-awal langsung mendapatkan mandat dari Pak Jokowi untuk memperkuat hubungan vokasi Indonesia-Jerman dan beliau berpikir kalau ada Center of Excellence Jerman-nya di Indonesia informasi apapun yang dibutuhkan tentang Jerman itu bisa dapat di Center of Excellence ini cuma bentuknya seperti apa apakah ini berupa politeknik baru apakah ini menjadi apa ya seperti itu tapi jelas yang jelas dari pembicaraan itu Center of Excellence tidak akan berada di satu kota mungkin tersebar di beberapa kota mungkin yang pendidikan Jerman akan dibangun di situ kemudian yang kedua adalah salah satu poin penting yang akan disepakati dalam MOI itu adalah adanya pengakuan kualifikasi vokasi antar dua negara ini penting sekali ini penting sekali jadi bagaimana nanti misalnya D3 politeknik kita itu langsung disetarakan misalnya dengan mudah-mudahan harus build program apa di sini sehingga bisa langsung mendapatkan izin untuk kerja di Jerman untuk saat ini ketika lulusan politeknik di Indonesia mau ke Jerman mau bekerja itu harus melalui assessment dulu oleh lembaga yang ada di sini dan harus saya katakan dan ini berita kurang bagus itu diploma 4 kita itu belum diakui sebagai sarjana itu akan diakui secara case by case artinya si calon calon yang ingin S2 ini misalnya yang ingin ke Jerman itu harus mendapatkan assessment dulu dan itu butuh proses paling enggak 3 bulan jadi saya sudah berkirim email sudah berkomunikasi dengan pihak terkait yang mengelola ANABIN itu sudah dapat jawaban dan kita sudah siapkan undang-undangnya di kita dan mereka minta itu akan kita update sehingga nanti saya ingin menembus diploma 4 itu ya itu sarjana sehingga itu setara dengan sarjana umumnya dan bisa S2 sama lulusan SMK kita ini PR juga bagaimana SMK kita juga bisa masuk universitas di sini karena SMK kita juga masih terkendala jadi itu salah satu PR besar kami yang harus target saya bisa kami kelahirkan di masa tugas adikbud ini terima kasih banyak Pak Ardi luar biasa langsung Ibu Alinda mantan adikbud KBRI Tokyo 2016-2020 ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk Ibu Alinda waktu dan tempat kami persilahkan iya terima kasih Pak Saufi Pak Direktur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam kenal Pak Atikbud Jerman yang baru Pak Gatot kita pernah teleponannya waktu saya di Tokyo saya ingin bertanya begini Pak fine kita semua tahu apa namanya namanya fokasi dan SMK di Jepang maupun di Jerman itu memang sangat bagus dan sangat berkualitas begitu ya dan yang ingin saya tanyakan adalah situasi di Indonesia kan tidak demikian ya di Indonesia itu mohon maaf ini mungkin banyak yang melihat orang pasti pertama pengen masuk SMA dulu nanti kalau tidak keterima di SMA baru masuk SMK jadi maksudnya bagaimana kita ini mengupayakan juga ketika kita melakukan webinar-webinar seperti ini kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa sesungguhnya SMK ini kan not talking about first level or second level sama halnya dengan begini Pak politeknik begitu selalu anak-anak yang pengalaman saya di IPB ya orang-orang misalnya tidak nembus SNN-PTN sebagian PTN akhirnya mengambil jalur sekolah vokasi tapi ujung-ujungnya dia nanti akan ambil lagi yang apa namanya kelas khusus ya kelas khusus yang kemudian dia akhirnya ujung-ujungnya jadi seharjana juga sama UI juga gitu beberapa kampus saya perhatikan demikian artinya kalau di Jerman itu kan jelas ya antara SMK kemudian sekolah vokasi bahkan S2-nya ada S2 profesional kebetulan direktur saya dulu lulusan Jerman jadi saya tahu persis bagaimana jenjang di Jerman itu juga ketika kita komper-komper dengan Jepang dan Jepang pun demikian Pak begitu ya jadi dia ada sekolah yang langsung bahkan dari SMA itu udah nyambung ke vokasinya Indonesia Indonesia ini bagaimana mungkin Pak Sofi juga harus ikut jawab sebagai direktur vokasi bagaimana meningkatkan bahwa SMK bukan level kedua kalau kita ingin ini kemudian yang saya kebetulan pernah mengawal Pak Dirjen waktu itu ke Tokyo saya lupa namanya jadinya Astagfirullah beliau itu kita lihat akhirnya pengen pengen ngirim tenaga kerja lulusan vokasi di Jepang ternyata di pabrik Jepang itu yang dibutuhkan kualifikasinya itu yang level dokter tetapi yang vokasi gitu ya gimana sih di pabriknya itu semua udah serba robotik udah serba high technology dimana kalau kita ngirim anak-anak vokasi kita ke sana yang ada malah anak-anak kita ngegerecokin atau ngerusak apa yang disana itu matching-matching kayak gitu loh Pak menurut saya masih banyak sekali ya PR antara Indonesia dengan negara-negara ketika kita ingin bekerjasama dengan negara-negara itu mungkin itu saya bingung nih saya nanya untuk ketiganya barang kalian termasuk Pak Sawi kayaknya harus jawab juga ya terima kasih terima kasih Bu Alinda Artik Bu KBRI Tokyo 2016-2020 kesempatan kami berikan kepada Pak Gatot silahkan Pak untuk melihat kacamata SMK maupun Politeknik yang konon masih dipandang sebelah mata silahkan Pak Pak terima kasih Pak Sawi jadi memang betul di Asia Tenggara aja kita sekarang sudah bersatu saling mengakui satu sama lain itu sudah mulai berkembang dalam 4 tahun terakhir Indonesia dengan Thailand masalahnya di Thailand itu ada namanya Polite 3 plus 2 kita belum ada baru sekarang Pak Wikan yang mengembangkan namanya Pastrek jadi SMK 3 tahun plus 2 nah itu pertukaran sudah istilahnya sudah disepakati antar beberapa koliz antara Indonesia dan Thailand setahun di Thailand setahun di sini kaitannya dengan yang D2 itu itu satu kemudian yang ke Vietnam yang kami tahu memang sekolah-sekolah lokasi di sana menghadap juga pola-pola yang dikembangkan di Jerman di mana pabriknya itu masuk di sekolah tapi enaknya ya karena satu partai atau kondisinya yang memungkinkan itu yang kita kunjungi sebenarnya mirip dengan Indonesia SMK-nya tapi dimasukkan pabrik ke dalam sekolahnya kalau Indonesia sekarang baru mulai dengan artinya belut kemudian juga ada suasana lebih mudah untuk dia menjadi adalah ke performance daripada anak-anak kita dibandingkan dengan Vietnam itu kalah terus terang kalah kita pernah bandingkan kalau dengan Thailand kita masih menang dalam hal komunikasi tidak banyak anak Indonesia yang bekerja di Thailand dari SMK dan sekarang memang SMK dengan Pak Ikan dengan Pak Saufi lebih tahu yang dalam sistem kita kemarin coba mengembangkan mendorong yang diresmikan Pak Saufi itu adalah jadi kurikulum untuk Asia Tenggara di bidang turisme 12 sekolah memakai bahasa Inggris yang diakui sesama Thailand Vietnam dan sebagainya Kamboja hingga anak-anak itu mobilitasnya jadi tinggi itu upaya-upaya kita dalam 2 tahun terakhir supaya anak-anak itu bisa bekerja tidak hanya di Indonesia saja dan saling diakui di Asia Tenggara itu sebagai masukannya terima kasih Pak Saufi terima kasih Pak Gator Pak Ardi ingin menambahkan silahkan terima kasih Pak Saufi saya kira jawaban dari pertanyaan Ibu Alinda adalah mari kita beri Pak Saufi waktu untuk menyelesaikan tugasnya karena beliau juga baru menjabat belum setahun dan Pak Saufi sedang di jalan ingin mengkopi seperti apa di Jerman kalau saya sederhana sekali bagaimana kita memasukkan industri sebanyak mungkin ke sekolah dan kita balik tren yang ada di mana SMK menjadi penyumbang pengangguran tertinggi kita balik tidak ada lulusan SMK yang menganggur kalau pun ada itu presentasnya kecil sekali jadi kalau itu kita bisa wujudkan maka kondisi ini akan berubah dengan sendirinya saya kira itu Pak Sofi terima kasih terima kasih Pak Ardi luar biasa jawaban Pak Ardi benar-benar mewakili jawaban kita semua ingin hati untuk berdiskusi lebih panjang terima kasih atas pertanyaan Bu Alinda namun pada kesempatan sore hari ini sesi berbagi bersama Dikbud dan Dubas UNESCO dalam penguatan pendidikan vokasi untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 tentu saja sesi ke-6 ini atau sesi pertama yang tentang pemulihan ekonomi belum cukup untuk menjawab kegalauan-kegalauan kita waktu telah menunjukkan 17 lebih 31 saatnya kita berpisah namun demikian Bapak Ibu para pemirsa yang ada di rumah melalui Youtube dan berbagai kanal lainnya pada ujung pertemuan kita kami memberikan kesempatan untuk yang mulia Bapak Profesor Ismu Nandar untuk menyempatkan diri memberikan closing statement dalam rangka penguatan pendidikan vokasi untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 kepada Profesor Ismu Nandar waktu kami tersilahkan terima kasih Pak Sofi terima kasih Pak Aris dan Bapak Ibu sekalian rekan-rekan tadi disebut ada 30-an sekian yang join sekarang jadi 28 dan sekian ribu yang join melalui Youtube channel saya kira apa diskusi yang disampaikan sore hari ini temanya sangat tepat saya ingin tidak akan mensamerikan dan memberikan apa lambahan lagi dengan apa yang didiskusikan sore tadi dari Pak Gatot dari Pak Sofi dan dari Pak Ardi saya ingin berbagi sedikit ini kemarin ada buku yang belum lama sebetulnya ini hasil studi dari EDB yang menyatakan atau bukunya judulnya adalah Innovate Indonesia Unlocking Growth Through Technological Transformation jadi intinya supaya gimana sih Indonesia itu mencapai visi 2045 yang kata kuncinya adalah Indonesia itu harus berinovasi inovasi kalau kita tumbuh mengandalkan sumber daya alam saja sumber daya alamnya habis dan kita tidak akan bisa tumbuh mencapai visi 2045 untuk mencapai itu semua ada 5 pilar yang disarankan oleh studi studi ini dilakukan EDB bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan ada Oxford ada saya agak lupa yang dari US juga ada yang terlibat dan kalau di Indonesia CSIS dan sebagainya nah jadi 5 pilar itu adalah institusi-institusi inovasinya itu harus dikembangkan pilar kedua adalah bisnis value baru value bisnis baru terkait teknologi baru itu harus dibuat jadi kesadaran rekan-rekan di dunia bisnis itu akan nilai dari teknologi baru kalau teknologi baru atau sekarang utamanya kalau kita sering mendengar ada internet of things ada artificial intelligence dan sebagainya itu kelompok bisnis atau dunia bisnis harus paham itu yang ketiga harus dilakukan adalah transfer teknologi dan dukungan teknologi pada dunia bisnis jadi apapun kembali ke dunia bisnis karena dunia bisnis yang kemudian membuat pertumbuhan dan pergerakan ekonomi nah kemudian berikutnya pilar keempat ada teknologi yang low cost dan istilahnya plug and play jadi industri industri UKM dan industri kecil dan menengah industri kecil dan menengah itu harus didukung supaya mereka mau misalnya sekarang ini dengan marketplace dan sebagainya harus disediakan teknologi-teknologi yang mudah dan mereka dengan mudah menggunakan nah yang terakhir ini inovasi yang sangat penting atau pilar yang sangat penting adalah tech jadi tenaga kerja kita itu harus ya faham teknologi baru nah inilah pentingnya yang kita diskusikan pada sore hari ini terkait bagaimana kita melakukan pendidikan fokasi dan sebetulnya pendidikan fokasi bukan hanya lulusan dari sekolah menengah pertama saja yang harus didik melalui pendidikan fokasi pendidikan fokasi juga sebetulnya adalah reskill dari tenaga kerja barangkali yang karena perkembangan teknologi perkembangan di masyarakat yang kemudian beberapa tugas dari jobnya dia itu sudah terotomatisasi misalnya mungkin job secara keseluruhannya belum tetapi sebagian dari tugas dia di pekerjaan dia sekarang mungkin sudah terotomatisasi nah terkait dengan tema kita sore hari ini bagaimana pemulihan ekonomi memang lima pilar ini juga sangat urgent sangat urgent bagaimana lima pilar ini juga bisa mendukung pemulihan ekonomi jadi saya akan share satu slide terakhir jadi bagaimana ini diusulkan roadmap supaya kita bisa bangkit lebih kuat dari pandemi atau dari keterpurukan kita di tengah pandemi ini yang terpuruk tidak hanya kita sebetulnya di seluruh dunia tapi bagaimana kalau kita bisa mengadopsi pilar-pilar itu maka kita bisa lebih kuat lagi dari bangkitnya di tengah pandemi kenapa kita harus bangkit yang pertama tentu pandemi ini menyebabkan kita terpuruk tadi terus bagaimana kita bisa bangkit di era new normal dan bagaimana kita bisa segera menjadi dari upper middle income menjadi higher income country kedepannya nah yang saya ingin soroti yang terakhir ini barangkali roadmap yang diusulkan oleh EDB tadi itu dalam short term di tengah kita barangkali vaksinasi itu selesai itu bagaimana untuk tech savvy tadi sekolah atau kegiatan vokasi ini bagaimana mendukung training untuk SME small and medium enterprises kemudian di medium term bagaimana kita leverage existing training centers mungkin ya termasuk sekolah-sekolah menengah kejuruan kita dan di kedepannya kita mengembangkan specialized training centers nah kalau yang bagian atas ini yang inovasi dan berikutnya tugas kami lah di restek sekarang tapi ini barangkali masukan bagi teman-teman yang sekarang di kementerian pendidikan khususnya di jenvokasi tentu saja bagaimana kerjaan kita semua dan ini sekarang kalau saya melihatnya sudah semakin kita bisa lebih baik lagi kolaborasi cross ministry kemudian bagaimana framework atau kerangka kebijakan yang lebih fleksibel dukungan finansial dan sebagainya nah mudah-mudahan kita semua walaupun tadi ya kalau dibandingkan dengan Pak Ardi menyebut bahwa di Jerman itu vokasi itu sudah kalau saya tidak salah malah bukan 100 Pak Pak Usman sudah 200 tahun ininya tapi kita kan tidak harus mudah-mudahan dengan kecepatan teknologi dan berbagai perkembangan sekarang ini kita tidak harus untuk mengikuti jejak itu tidak harus kemudian 200 tahun juga ada banyak negara yang bisa mengikuti jejak negara maju dalam waktu yang lebih singkat nah mudah-mudahan kita termasuk itu di tengah optimisme kita semuanya dan saya tadi menangkap banyak kata-kata mutiara dari para pembicara Pak Gator dan sebagainya bahwa esensi pendidikan adalah esensinya juga pendidikan karakter bagaimana kita mendidik anak-anak kita dan diri kita juga taat pada hukum taat pada aturan tadi diberi contoh bagaimana antri bagaimana kalau lampu merah itu tidak terabas bagaimana kalau antri itu juga kita memang sadar bahwa itu kewajiban kita dan seterusnya itu yang katanya bangsa kita itu bangsa peramah bangsa yang berbudaya dan itu tugas kita semua sebagai insan pendidik dan Bapak-Ibu sekalian yang saya yakin para guru para pendidik Indonesia akan senang dan akan turut berkontribusi untuk mewujudkan itu semua demikian saya kira mudah-mudahan kontribusi di ujung dari diskusi ini bisa turut sedikit memberikan tambahan apa yang didiskusikan pada kesempatan sore hari ini saya kembalikan ke Pak Saufi terima kasih Prof. Ismunandar atas closing statementnya yang luar biasa Bapak-Ibu kita sudah sampai di penghujung acara kami telah selesai melaksanakan webinar sesi berbagi bersama Adik Bud dan Dubes UNESCO sesi yang ke-6 ini terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Prof. Ardi Marwan atasnya pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia di Berlin serta Bapak Dr. Gatot Hari Priowiryanto Koordinator Siamio Center Indonesia kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penanggap seluruh penanya serta penggagas acara ini Prof. Haris Iskandar Sekali lagi sampai jumpa pada acara sesi berbagi bersama Adik Bud dan Dubes UNESCO yang ke-7 pada Selasa 16 Maret 2021 Salam sehat untuk kita semua Vokasi Kuat Menguatkan Indonesia Amin Sering-sering cuci tangan Gunakan sabun Pakai masker Menutup hidung mulut Jangan lupa jaga jarak Saat ketemu orang Makan yang bergizi Jaga kesehatan Anak Indonesia Jangan kendor Jaga kesehatan Jangan lupa Jangan lupa